KANYEMROM KANYEMROM Anakku Kareme, sudah waktunya kau melakukan hal yang seharusnya kau lakukan Jadilah orang yang berguna Saya pamit KANYEMROM Nyai Juraga, Raden Karebert datang, itu dia Ibu tidak melarangmu mencari ilmu dengan meniru orang Menyepi di gunung, hutan, maupun kuah-kuah Tapi orang-orang itu belum mengandut agama Kancing Nabi Jadi menurut ibu, lebih baik kamu berguru kepada yang mu'min saja Selama ini saya pergi, karena kedukaan saya, Kancing Ibu Kalau memang hatimu berduka, pergilah ke makam ayah dan ibumu Berdoa dan menangislah di sana Sekarang yang saya inginkan adalah meminta keadilan kepada para wali Terutama Sunan Kudus Siapa yang menghasutmu untuk berbuat kasar seperti itu? Kancing Ibu Kancing Ibu tidak perlu merasa jemas Kalau saya akan berbuat kurang ajar pada para wali Yang saya inginkan hanyalah meminta penjelasan atas kematian Kancing Roma Kalau itu memang menurutmu baik Ya lakukanlah, nanti ibu akan mengirim kuril ke demak Tidak, nanti ibu, saya tidak mau bertemu di demak Atau manapun Saya ingin bertemu mereka Tidak, nanti ibu akan bertemu di gunung jawab Tolong Tolong, 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 tolong saya mau dibunuh Tolong Ber, 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 kawan ini ber Kau berani melawan pemuda itu? Aku? Aku? Kok aku sih, Bet? Masa aku? Ya wislah, hitung-hitung latihan Minggir Jangan ikut campur Ini urusan pribadi Minggir Gak, 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 gak Kamu orang sudah membuat orang-orang kampung resah Gak, 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 gak Artinya? Dadung awu bagianmu Aduh, 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 aduh Minggir Atau kebunuh kau? Apa? Gak, 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 gak Apa gak salah dengar? Katanya kamu mau membunuh aku Gak, 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 gak Boleh? Asal kamu bisa Sini Kemari, sayang Gak, 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 gak Mati kau Ayo, kalau-kalau bisa Cuih Gak, 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 gak Belum tahu kamu ya Siapa aku? Aku dadung awu Sekarang giliran gue untuk pembunuhmu Ya Jangan 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 bunuh dia Jangan Dia ini anakku Persoalannya jadi rumit Karena Kisurem langsung membunuh istrinya yang dituduhnya selingkuh Anaknya si Lumpu tidak terima Dia mau menuntut balas pada ayahnya sendiri Waduh Kilura Aku ini heran loh Kenapa gak ada seorangpun penduduk disini Yang berani mencegah si Lumpu Hah Itu kan berbahaya Kilura Untung ada aku Pedang yang dipegangnya itu yang membuat orang takut Hah Tapi Senjata yang dipakai si Lumpu itu Tidak ada apa-apanya Dibanding Sejataku ini Biarpun kecil Hmm Hmm Kilura Ini Anak Kilura Betul Wah Semok Apakah Anak Kilura ini Punya suami Sudah menikah atau belum Belum Wah Kau sadar Kau akan membunuh ayahmu sendiri Itu urusanku Sekarang jadi urusan semua orang Bahkan kerajaan demah Mereka tahu apa soal keluarga ku Kenapa waktu ibuku dibunuh ayahku Orang-orang tidak bertindak menangkap ayahku Orang-orang mungkin tahu siapa ibuku Siapa ayahku Dan siapa aku Tapi mereka tidak benar-benar tahu tentang keluarga ku Mereka hanya tahu Kalau si Lumpu mau membunuh ayahnya Karena ayahnya telah membunuh ibunya Tidak lebih dari itu Aku ingin mendengar kelebihan dari cerita itu Memangnya siapa kamu Siapapun aku Akulah orang yang telah menyelamatkan nyawa ayahmu Dan aku telah menyelamatkan nyawamu juga Tapi kalau kau lebih suka dibawa ke demah Bersama ayahmu Aku tidak bisa berbuat apa-apa Baiklah Kisurang telah menyatakan kesediaannya Untuk diadili sesuai hukum kerajaan demah Sedangkan Lumpu akan menjadi saksinya Dengan barang bukti pedang ini Dengan demikian Permasalahannya selesai Kita tinggal menunggu utusan kerajaan demah Tilura Apakah mereka berdua ini akan dilepaskan begitu saja Sebelum utusan dari demah itu datang Bagaimana menurut anak mas Lumpu telah berjanji tidak akan membuat keonaran lagi di desa Jadi Tidak ada alasan untuk kita Untuk tidak melepaskannya Bet Kalau punya masalah ngomong dong Datu mau ini jangan dianggap sebagai batu kali Apa kelihatan aku ada masalah? Ya enggak sih Cuma Aku enggak suka Lihat kamu sedih Bet Aku ingin melihat kamu senang gitu Atau setidaknya ya Kelihatan senang gitu Aku lapar Kita makan di rumah Tilura Atau di orang saja? Ya Di rumah Tilura dong Bet Di sana Ada si sempok Ya Bet manis Bet Bet Aku mau tanya Bet Menurut pendapat kamu Gadis itu Pagaimana? Gadis yang mana? Gadis yang mana? Yang itu tuh Anaknya Tilura Ya kalau aku bilang Dia itu lumayan Lumayan Alalah Bet Ternyata Pengetahuan kamu tentang gadis Hanya secuil Wah Kayak Wah Wah Lagi mencuci ya? Iya Apa Perlu Kamas bantuin Tidak usah Saya biasa mengembakannya sendiri tua Tidak usah Tidak usah Tidak usah Jangan panggil aku tuan Memangnya Aku punya tampang orang kaya apa? Hei hei Pagin saja aku kan mas Kenalkan namaku Dadung Awuk Alias Joko Pingit Nama saya Enda kakak Namanya Namanya Enda Uh Saya Enda Wajahmu Kakak bisa saja Oh iya Teman pakak itu Siapa namanya? Uh Namanya Cokot tingkil Oh, Cokot tingkil Wah Memangnya kenapa? Orangnya gagah ya Seperti bangsawan Langsang Anggir kok Ini seba Cepet, Bet Gini perut nih, sudah terlihat-lihat cari langsang Cepet Katanya masakan Enda enak Kenapa sekarang mengajak warung? Sebodoh amat Enda Penyak ngomong kamu Jadi sekarang ceritanya lagi mutung Eh, banyak ngomong Mutung gak mutung yang penting Mangan Perutung dia teriak-teriak Tidak Tidak Ayo maju, siapa berani, ayo maju Ayo, siapa berani maju Siapa berani, ayo maju Siapa itu yang datang Aku tidak kenal kau orang asing Jangan cari mati disini Aku yang telah menjamin Tapi kamu sendiri yang telah meningkat janji Aku tidak mau lelaki yang membunuh ibuku Diadili orang lain Tapi akibat dari perbuatanmu ini Masalahnya jadi masalah orang banyak Serahkan golot itu Dan kita bicara baik-baik Siapa sudi Kenapa pedang itu bisa di tangan lumbu kembali Pedang itu pergi sendiri Dipanggil oleh yang punya Kiluran Memangnya pedang itu siapa punya Adik kisurang sendiri Kibewok Pet Jangan-jangan lumbu diperalat pamannya Memang ada dugaan gua Kibewok menginginkan tanah warisan yang diberikan kepada kisurang Entah buat apa Tapi ternyata dia juga yang telah menghasut kisurang Bahwa istrinya itu selingkuh Wah, 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 wah Kilurah Kibewok itu Sakria Dia punya ilmu sihir Tidak ada yang sanggup menghadapinya Kami tidak tahu Bagaimana kalau sampai Kibewok itu buat onar Maaf, Ki Bukannya kami berdua tidak mau membantu penduduk desa di sini Tapi Kami berdua Dalam perjalanan yang sangat penting Dan sangat meresan Bet 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 Bet, Bet Mau kemana, Bet? Katanya kamu mau menghadapi si bewok itu, Bet Kalau kamu mau menghadapi Kibewok Kenapa tidak tinggal di sini saja? Aduh, 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 Bet Mana aku mampu, Bet Aku kasihan, Bet Sama orang-orang kampung itu Mah, menghadapi si numbu itu saja Aku sudah kacau balau Apalagi menghadapi Kibewok Yang katanya dukuncil itu, Bet Kalau begitu begini saja Setelah urusanku selesai Baru kita kembali ke sini Aduh, Bet Jangan bikin darahku naik Aduh Bah, wah, wah, wah Sepi ya, Bet, ya Orang-orang sopo-sopo Hihih Sebaiknya kamu sembunyang kejung Eyalah, Bet, Bet Kita ini sudah gede Gak usah main peta kumpet Kayak anak kecil Memangnya tidak akan aman buat kamu Tepat Bet, 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 Bet Memangnya mau ada pertempuran Di tempat seperti kayak gini Huh Yaudah Aku disitu ya Di belakang, Bet Dengan tidak mengurangi Rasa hormat saya Pada para wali Saya Anak Kebuk Kenongo Dari desa Penggi Menuntut keadilan Atas hukuman mati Yang dijatuhkan para wali Pada ayah saya Bukan para wali Yang mengadili ayahmu Tapi aku Karena waktu itu Aku lapang lima Kerajaan Demak Jadi Akulah yang bertanggung jawab Atas kematian ayahmu Atas nama hukum kerajaan Oh Apa hanya pamer kesatian Pekerjaan para wali Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Jadi sekarang katakan Apa yang kau inginkan Anak muda Kalau begitu urusanku Cuma dengan kanjeng sunan kulus Silahkan yang lain boleh pergi Ketahuilah anak muda Ayahmu adalah murid Sesi Tijenar yang ajarannya Sesat dan menyesatkan Ayahmu yang ma'awalah Baru masuk Islam Menerima ajaran Sesi Tijenar yang dulu Karena ayahmu tidak bersedia Mendengar pendapat Para wali Yang berada di bawah Perintah Sultan Demak Maka ayahmu Harus diadili Kenapa para wali Menolak berbeda pendapat Dengan ayah saya Berbeda pendapat Adalah rahmat bagi Allah Ayahmu adalah Penguasa pengging Yang masih menjadi Wilayah Demak Maka sudah menjadi hukum kerajaan Ayahmu harus tunduk Di bawah kekuasaan Sunan Demak Anak muda Sunan Kalijaga Akan memberimu jawaban Para wali yang lain Harus segera kembali Silahkan Tapi tidak dengan sunan kulus Baiklah aku terima tantangan Keluar kau dan lawan aku Terima kasih telah menonton Ilmu sangat tinggi anak muda Sudah Aku selah rasa dendamu Maaf anak muda Saya harus pergi Masih banyak urusan yang harus saya kerjakan Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau kau masih penasaran Cari aku sewaktu-waktu Kenapa kamu mengendap disemak semua Aduh Dadung tadi terlempar Saat kamu berantem Dan badan adung jatuh Aduh sakit Aduh band negeri Aduh aduuh Apu si ada musuh bet gak tau kalau ada joko tinggir dan ada joko pinggir baju koi ayo bet, ayo bet ayo dari kota ke kampung harus cari gadis gadisnya yang begini hebat ya repot otakmu pintar juga anak muda tapi apa yang mumbu sepanjang kau mau menghadapi jangan meremehkan aku dengan menyuruh temanmu melawanku anak muda aku tidak mau dia jadi perkenal sialat aku gak dianggap bet cuy belum tau siapa aku nih gadung awuk alias joko pinggir kalau kau sanggup mengalahkan senjata saktiku ini agar aku sembar membocahkan begini dia saya dia dia Terima kasih telah menonton! 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 Aku sudah menunggumu. Masuk saja. Iya, kan jentunan? Sudahlah, ayo masuk. Karebet, kita sama-sama punya kepentingan. Kau banyak menyimpan pertanyaan yang harus aku jawab. Dan aku mempunyai kewajiban mempersiapkanmu menjadi pemimpin di masa depan. Sudah saatnya kau melupakan hawa napsumu untuk membalas dendam. Karena kau dilahirkan untuk tujuan yang lebih besar dan yang lebih mulia. Saya Siti Jinar telah berani melawan para wali yang kau temui di gunung Jabalkat. Karena dia telah meninggalkan ajaran murni, Al-Quran, dan hadis nabi. Ajarannya itu mulkhid. Dan mengandung, Widatul Adjian. Penyatuan segala agama. Paham ini bisa membawa orang kepada kekafiran. Karena dia telah mengingkari adanya Tuhan. Dan mengingkari hari kiamat. Sebagai hari pembalasan. Inilah Yang terjadi dengan ayahmu. Ayahmu seorang mu'alaf. Baru masuk Islam diajari paham seperti ini. Saya kurang paham tentang ini semua. Adanya aku di sini. Sengaja untuk membukakan pintu hatimu. Karena itu adalah kewajibanku. Sekarang ayo ikuti aku. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka ada beberapa dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berfikirlah di waktu pagi. Lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu. Sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu siang untuk berusaha. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi ingat. Gunakan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan makanlah di waktu sore. Atas hasil yang telah kau dapat di siang hari. Lalu gunakanlah kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Dan yang terakhir. Tidurlah kau di malam hari. Artinya. Gunakanlah masa hidupmu. Sebelum kematian datang menjemputmu. Guru. Ini rumahnya, Guru. Ayo, Guru. Di mana mereka? Hah? Ayo, Guru. Hei, orang di dalam pondo. Keluar! Keluar! Guru. Saya yakin mereka ada di dalam. Saya panggil lagi, Guru. Gak, 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 gak. Nanti suaramu habis! Bangsat! Semua orang tua itu keluar! Sudah dari tadi dia keluar. Itu dia di belakangmu. Sejak dari sungai tadi aku sudah bersama kalian. Masa kalian tidak melihatku? Katanya ada guru kalian yang hebat. Mana dia? Setan tua! Ya! Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baik sebagai sesama perang kok. Ataupun sebagai pendekar tanah Jawa. Siapa kau? Aku memang bukan pendekar. Ataupun perampok. Tapi semua itu tidak penting, K. Tapi yang jelas. Kau telah mengganggu kesibukanku. Kalau begitu, aku akan terus mengganggu. Aku sudah tua. Kau saja yang maju. Ayo kita main-main orang tua. Akulah lawan. Tinggir kau bocah. Kalau begitu, aku ingin pelajaran dari. Sekarang kau akan mudah melawanku. Kalau begitu, aku sulit. Aku sulit. Ini bagianku. Saya masih sanggup. Aku percaya. Orang ini masih ada hubungannya dengan CCTV binar Gaduman. Alias Arya Bajageni. Hei! Apa hubunganmu dengan Arya Bajageni? Hahaha! Ternyata kenal juga dengan guruku. Kenapa tidak langsung pinta ampun orang tua? Hahaha! Hahaha! Memendidihkan. Aku tidak suka. Aku tidak suka. Aku sudah tidak ada waktu. Pergilah. Ayo kita pergi, guru. Ayo. Apa masih ada gunanya? Dia dilepaskan. Bagaimanapun jahatnya mereka, tapi kita harus memberi kedamaian. Kejahatan memang harus ditumpas. Tapi kematian, bukan hak kita. Ilmu yang kamu miliki, sudah cukup tinggi. Tapi ketahuilah, di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang memiliki ilmu tinggi. Dan pada purnama setiap satu windu, diadakan pertemuan para pendekar. Tujuannya untuk melihat siapakah yang paling unggul. Seperti yang pernah aku bilang, di Gunung Jabalkat. Ilmu yang kamu peroleh dari hasil tapamu, itu sudah benar. Tapi apa peganganmu? Mungkin kau mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan bumi ini, tapi kau tidak menunjukkannya. Apa perbuatanmu yang menunjukkan bahwa kau mempercayai adanya Tuhanmu? Untuk percaya, tidak hanya lewat mulut, tapi harus lewat ritua, melakukan kewajiban, yang diperintahkan Allah dan menjauhkan larangannya, yaitu sholat yang paling utama. Setelah itu kau boleh melakukan kewajiban yang lain sepanjang kau mampu, yaitu kuasa, sedekah, dan yang terakhir, kamu pergi ke negeri seberang, yaitu tanah suci. Tuhanmu. 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 belum kembali juga. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Saya akan misulnya. Hukum. Bet, tolongin dadung, Bet. Bet, tolongin dadung, Bet. Dadung belum mati, sebelum jadi prajurit, Bet. Hei, anak muda. Nyawa temanmu sekarang ada di tanganku. Lalu, kau tinggal pilih. Penjelah atau temanmu mati. Tidak ada pilihan lain. Masih menawar. Memangnya kita ini bukan dagang. Aku tidak tahu apa mau sebenarnya, Hei Baju. Sudah jelas kau dan gurumu kau. Masih sangat ngei. Sombong sekali kau anak muda. Kau kira siapa dirimu sesumbar begitu? Kau tidak tahu betapa luasnya tanah Jawa. Dan begitu banyaknya pendekar yang ilmunya melebihi ilmumu. Kalau memang itu kenyataan. Lalu aku harus bagaimana? Menyembah kamu? Atau para pendekar itu? Aduh, Bet. Tidak hati, Bet. Kena aku, Bet. Kau kira kau bisa melawatkan temanmu? Lebih baik kau lihat. Bagaimana tubuh temanmu terkubun hidup-hidup. Hahahaha. Benuh dia? Aduh, Bet. Tolongin aku, Bet. Aduh, Bet. Aduh, Bet. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa Iya Tidak Tidak apa coba Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.